Pantas saja, terduga pelaku berani berbuat keji terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan. Terduga pelaku ternyata adalah seorang residivis. Hal itu diungkap oleh Kapolda Sumatera Barat, Kombus Pol Dwi Sulistiawan. Menurutnya, penyidik sudah mengantongi identitas sang pembunuh Nia. Polda Sumbar bahkan sudah menerjunkan tim khusus untuk membantu pencarian pelaku. Untuk identitas tersangka sudah mengerucut, dan saat ini kami dari Timsu sudah melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku, jika Tadwi Sulistiawan dikutip dari salah satu TV swasta, Minggu, 15 September 2024. Namun, pihak kepolisian masih belum bisa mengungkap identitas pelaku ke publik. Beredar informasi kalau identitas pelaku berinisial I. Terpisah, Koordinator Tagana Padang Pariaman, Daniel Debra mengatakan, terduga pelaku merupakan pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Menurut dia, terduga pelaku dianggap sebagai pemuda yang kurang baik di kampungnya. Ia dikenal sering mengganggu dan warga sekitar banyak melaporkan kehilangan. Bahkan informasinya, terduga pelaku sudah dua kali di penjara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.